SMP SMA suka band-bandan terus mencoba masuk di musik ternyata asik juga eh nulis lagu sendiri terus bisa manggung bawain lagu sendiri Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valdi Marshall, saya bisa dibilang musisi pendatang baru di kota Solo ini Sebenernya kalau awal mulai main musiknya tuh udah dari SMP SMP udah mulai apa ya istilahnya udah mulai band-bandan Tapi waktu SMP dulu belum fokus di musik karena dulu dari SD sebenernya aku kan atlet karate ya Jadi mungkin waktu awal-awal kuliah semester 2 itu udah mulai jenuh sama karate kan kayak latihan terus dan lain-lain terus butuh sesuatu yang baru buat nge-refresh mungkin Terus nge-recall nih waktu dulu SMP SMA suka band-bandan terus mencoba masuk di musik ternyata asik juga eh nulis lagu sendiri Terus bisa manggung bawain lagu sendiri Mulai awal semester 2 itu udah mulai mencoba nulis lagu karena soalnya kayaknya asik Kayak apa ya mungkin main kok bawain lagu orang terus jadi kayak pengen bawain lagu sendiri lah Tapi itu ada proses kayak belajar dulu sana sini atau langsung cash buat gitu Bukan mungkin bukan belajar apa kayak ngulik sih sebenernya ngulik banyak ngulik video-videonya interview The Beatles dulu Terus ngulik-ngulik apa ya Charlie Puth juga Oh udah dengerin The Beatles juga ya The Beatles The Beatles banget The Beatles Cove Oke nah dari apa namanya Dari background warga sendiri itu Emang ada gak sih mas yang emang terjun di dunia musik gak? Akhirnya kok Mas Wati juga pengen ke musik ini? Kalo terjun di dunia musik mungkin gak terjun banget ya tapi kalo bapak itu sempet punya studio musik di rumah Oh gitu Berarti emang dari kejun udah familiar sama Ya udah familiar sama latar-lat musik Waktu kayaknya waktu masih punya studio musik itu umur berapa ya mungkin masih balita lah Itu udah mulai ngedram-ngedram sendiri di studio musik ya Mulai ngerusak banget Wah gak tau itu Pokoknya kalo udah ada yang mau sewa diusir lah Udah udah sana ada yang mau sewa Oke tapi dari kecil itu udah ada kayak apa ya mungkin panutan dalam bermusik itu Kalo waktu kecil mungkin belum ya belum soalnya main musik sekedar band-bandan biasa jadi kayak yang baru hits apa kayak kotak bendera itu kan dulu Oh oke ya Hits banget kan kalo festivalannya mungkin gak se ngulik itulah dulu Baru mulai ngulik-nguliknya waktu 2019-an 2019-an Ya 2019 Ketemu kayak panutan gitu kan? Siapa di masalahnya? Kalo panutan dalam nulis lirik tetep The Beatles ya tetep The Beatles Tapi kalo mungkin untuk produksian dan lain-lain yang simple kayak Charlie Puth sama Pamungkas ya Yang mendekati ya Dua itu Nama asli? Nama asli? Nama asli? Nama dikatakan kan Muhammad Vivaldi Marshall Oh nama asli ya? Nama asli ya Gara-gara MLP yang terjun di dunia Terus dinamain Marshall ya? Gak Dulu tuh sejarahnya emang bapak aku gak kesampaian beli ampli Marshall yang ori Yang original jadi dimasukin ke nama anaknya Biar kecapean Ya biar kecapean Oke 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 Kalo dari dalam produksian musiknya Mas Vati itu ada tim yang ngebantu dalam produksian atau semuanya dikerjain sendiri? Kalo tim Gak ada sih Gak ada Sendiri Bener-bener sendiri Sendiri bener-bener sendiri Oke 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 Berarti malah sekarang jatuh udah bisa mulai dari dulu ke hilir udah paham ya? Gak paham banget masih ya masih belajar tapi kan cari yang dibutuhkan Ya mungkin Vivaldi Marshall butuhnya apa yang dicari yang itu Tapi kalo dalam industri musik kan luas ya Mas Ya Mas Vati sendiri kan udah mulai produksi sendiri juga Tapi kalo Mas Vati sendiri emang fokusnya lebih ke musisi atau sebagai produce? Kalo fokus mungkin lebih ke musisi ya Dan ngeproduce sendiri kan karena keterbatasan budget dan lain-lain jadi kayak terpaksa belajar produce sendiri Dan kebetulan punya alat-alatnya ya Ya dan kebetulan ada alatnya ya Cuma kalo dalam prosesnya itu yang paling susah apa Mas dalam produksi? Yang paling susah nyari moodnya sih Mas sebenernya Berarti sebenernya gampang cuman moodnya ya? Yang lain bisa dipelajari lah Tapi kalo mood udah misal moodnya udah ketemu Tiba-tiba moodnya ilang sekali udah gak bisa lanjut itu Susah Harus cari lagi Buat naikin mood biasanya ngapain? Ada ritual-ritual khususnya ya? Bangun pagi sih Bangun pagi sih Soalnya kalo bangun siang moodnya males Oh Moodnya males Ya males seharian Bangun pagi Kalo dari Mas Vati sendiri buat si Vati Marshal ini ke depannya tuh mood dibawa seberapa jauh sih? Kalo bisa sejauh mungkin Kalo bisa sejauh mungkin Sejauh mungkin Sejauh mungkin Selagi masih bisa dikejar Bisa sampe internasional gitu? Amin 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 Mesej tertentu mungkin Belum ada ya Karena Kan nulis lagu berdasarkan Apa ya Cerita Cerita sendiri Jadi yang ada di pikiran cuma dituangin aja Kalo mungkin bisa masuk ke kupingnya pendengar-pendengar ya Syukur kalo engga ya bikin lagu baru lagi Yang bisa masuk Oh berarti Dari lagu lagunya Mas Vati itu Dari cerita-cerita Apa ya Apa namanya Kejadian di sekitar Ya Mungkin cerita Pengalaman pribadi Atau Aku yang ngeliat Kejadian itu sendiri sih Berarti malah Apa namanya Gak ada Hal yang fiktif dalam lagu lagunya Mas Vati Kalo fiktif gak ada Soalnya susah Kayak ngarang cerita baru lagi Terus Mencari feelnya Kalo sendiri kan mungkin feelnya dari diri sendiri udah Dapet Jadi lebih Gampang menyampaikannya Oh oke Tapi anda gak semua sudah disekan banyaknya lagu yang paling Apa ya Paling kesan lah Berkesan sama Allah sekalagi sendiri Kalo berkesan Yang paling berkesan yang pertama mungkin Lagu di EP pertama ya Di season me kayak itu kan Mungkin lagu yang Dijadikan EP Karena waktu itu Sempet bingung Kok aku bisa nulis lagu sendiri ya Kok bisa memproduce itu sendiri Jadi kayak merasa Makanya namanya This is in me Kayak merasa bukan Diriku sendiri gitu loh Kalau yang di album baru mungkin You can make it better sih Itu track Kayak bener-bener lagu pertama yang ditulis Ada gak pesan-pesan buat para Mungkin musisi-musisi yang ada di Surakarta Atau Harapannya Mas Vati juga buat para musisi ini Kedepannya agar Mari sama-sama berjuang buat Musik di Solo Tetap semangat Jangan Sampai Apa ya Patah semangatnya Karena gak Gak maju-maju Atau apa Ya kita Berkembang bersamalah Pokoknya semangat terus Kalau buat Industri musik di Solo Ya semoga Cepat berkembang Karena Di Solo udah mulai banyak Apa ya Seniman-seniman yang mulai menunjukkan dirinya sendiri Semoga cepat berkembang musik di Solo Buat pendengarnya Valdi Marshall Mungkin Karena Target tahun ini adalah album baru Jadi Akan ada penutup Buat album yang kemarin Album Halcyon Mungkin bulan Awal-awal Agustus Akan ada rilis video live session Valdi Marshall dan Ben Jadi tunggu aja di Youtubenya Valdi Marshall Oke Mas Valdi Buat lagunya Siap Semoga sukses buatkan musiknya Amin Amin Siap Siap